Intro Dalam upaya menekan laju paparan COVID-19, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, tak henti berusaha menjadi teladan di tengah masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang benar secara disiplin. Dengan membentuk gugus tugas percepatan peranganan COVID-19, berbagai kegiatan telah dilakukan kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya sosialisasi COVID-19 oleh bidang Bimas Islam, pembagian APD, dan pembagian seribu bantuan paket sembako di masa pandemi. Demi menekan laju pertumbuhan COVID-19 di tahun 2021, berdasarkan intruksi Menteri Agama No. 1 tahun 2021, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, meningkatkan penerapan protokol kesehatan 3M menjadi 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Pertumbuhan penderita COVID-19 di 2021 semakin meningkat. Tentunya, tidak hanya berdampak pada kesehatan kita, tapi juga berdampak pada stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama berjuang melawan COVID-19. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan, walaupun tetap dipaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M. memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dengan 5M, mari kita kembalikan kejayaan Indonesia. Bersama kita lawan virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.